Halo semuanya kembali lagi ke channel saya bentrik vegas dan kali ini saya akan membuat video tentang restorasi sepeda Long Beach atau limo itu sepeda saya mangkrak sudah lama dan mumpung sekarang lagi banyak yang goes saya restorasi kembali dan ini sepeda saya mereknya elemen dan lebih lengkapnya langsung aja video ya ini dia guys nampakannya jadi hanya ada frame spakbor dan tutup ranti sisanya saya udah copot dan ini sudah kondisi saya cat jadi saya pakai cat cat semprot ya guys cat Samurai Pine jadi ditambah glitter jadi saya aplikasi glitter itu pakai semprotan bygone jadi dasar Foxy yang lainnya itu juga saya pakai cat Samurai Pine dan ini dia clear dari Samurai Pine yaitu clear2k01 jadi ini pertama kali saya coba mudah-mudahan berhasil ya guys kita doakan saja Air mataku kasih menegas di panggulamu saat terakhir kita bertemu di senggulamu saat bertemu di senggulamu di senggulamu di senggulamu kata isi hatiku padamu di saat itu sebagai bukti tanda kasih sayangku kita telah berjumpa namun akhirnya akan terpisah semua ku sadari kau takkan kumilih ya ini di hasilnya guys sudah tiga lapis clear jadi ini dia penampakannya kalian bisa lihat ya guys aduh sialan jancur ini ada ada nyamuk nempel ya ini dia penampakan spak bornya sudah saya clear jadi menurut anjuran dari para master-master chat dan anjuran di konten-konten YouTube ikutin anjuran tiga lapis clear untuk chat semprot ini dia oh ya guys ini saya bukan tukang chat sebenarnya jadi saya coba untuk di sepeda pribadi saya jadi ngiseng-ngiseng aja dan ternyata berhasil nah ini dia tutup rantai dan kita lihat untuk spak bor belakang ya guys ya jadi saya jemur dulu biar cepat kering Yap dan sekarang saya akan mengganti kulit sadelnya jadi saya pakai kulit biasa ya yang ada teksturnya dan yuk kita gunting-gunting Yap ini dia guys penampakannya tanpa jahitan tanpa variasi tanpa list list jadi maklum restorasi sendiri ya maklumlah untuk sekelas saya yang low-budget yang penting kepasangan dan ini guys bannya jadi ini ban stok lama yang tadinya sudah ada bercak-bercak kuning terus saya sikat pakai sabun sunlight dan akhirnya bisa putih dan ini emang bahan baru ya guys ban baru yang lama kesimpan itu di gudang jadi ada bercak-bercak dan kotor jadi saya cuci dulu lumayan lah dan sekarang kita custom hand gripnya dan ini hand gripnya modelnya modelnya seperti ini saya suka yang tebal-tebal guys jadi kayak hand grip import gitu ya sepeda-peda luar negeri ya ini saya lapisi dengan kulit kita kembali ke velg ini aslinya aluminium jadi tukang krumenya saya nganjurin untuk dipoleh saja takutnya nanti kalau krum dia ngelupas ini masih dalam keadaan dirakit ya guys lumayan jadi ini model rojinya selang-seling ya guys di luar sama di dalam takut kalau di dalam semua takutnya positif nanti guys ya ini masih dalam keadaan dirakit ya guys jadi disabar-sabarin dulu ya ini dia velgnya sudah selesai dan ini bannya dan waktunya sekarang kita merakitnya guys Ayo kita pasang dulu ya ini guys penampakannya jadi velg untuk kaki-kaki sudah kepasang yang kita lanjut untuk memasakkan yang lainnya dan kita tunggu hasil jadinya guys ya selamat menikmati selamat menikmati video saya dan mohon maaf jika banyak adegan yang saya skip karena lumayan ya durasinya jika saya videokan ke cara pemasangannya proses pemasangannya karena soalnya nomor saya nomor HPnya terbatas so jadi buat kalian yang oh ya saya juga menerima pesanan untuk pembuatan sepeda lowrider wizard atau longbeats seperti saya punya khususnya di Bali kalau di luar Bali bisa kirim-kirim dan jangan lupa subscribe dan like-nya dan jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar kita sharing-sharing dan atau teman-teman ada yang lebih paham soal sepeda seperti ini bisa di komen kita sering-sharing untuk nambah pengetahuan di dunia sepeda ini dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel saya ini nantikan video saya selanjutnya sampai jumpa sub indo by broth3rmax